Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Nirwanto, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara mengembalikan foto yang terhapus di handphone OPPO tanpa aplikasi bantuan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai 2 metode cara screenshot handphone OPPO yang mudah dilakukan. Langsung saja ke langkah pertama, teman-teman buka pengaturan. Selanjutnya, teman-teman pilih cerdas dan nyaman. Pada halaman cerdas dan nyaman pilih menu gerakan. Nah, ini saya sebelumnya sudah mengaktifkan screenshot 3 jari. Jika teman-teman belum mengaktifkan, teman-teman cukup klik seperti ini. Setelah aktif, langsung 7 area yang mana mau teman-teman screenshot. Untuk contohnya, saya akan screenshot Instagram. Nah, ini saja. Setelah area screenshot ditentukan, maka sapu atas sui layar dari atas ke bawah dengan 3 jari yang dirapetkan. Pada saat layar berketip, maka menandakan screenshot sudah berhasil. Jika sudah selesai, teman-teman buka aplikasi foto. Lalu cari album screenshot. Nah, ini hasil screenshot tadi ya, teman-teman. Kalau untuk cara yang kedua ini, saya sudah pernah membahas cara mengaktifkan semasi debat di handphone OPPO sebelumnya. Jadi, saya tidak akan menjelaskan cara mengaktifkan semasi debat. Saya langsung tutup poin aja, jadi teman-teman bisa cek videonya di sebelumnya. Untuk screenshotnya hampir sama dengan cara yang pertama, teman-teman tentukan area screenshot yang mana. Untuk contohnya, saya akan screenshot di Youtube. Lalu, teman-teman pilih buka semasi debat dengan cara menyampu atau sweep layar dari bagian pinggir ke tengah menggunakan satu jari. Setelah semasi debat aktif, pilih menu screenshot. Nah, untuk hasil screenshotnya langsung dilihat di foto. Seperti tadi ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Dari kedua cara, sama-sama menawarkan kemudahan dalam melakukan screenshot. Sementara, saya sendiri paling menyukai fitur gesture tiga jari. Karena hanya tinggal menyapu atau sweep layar dari atas ke bawah. Namun, tingkat kenyamanan orang berbeda-beda. Sehingga, kamu bebas memilih cara screenshot yang sesuai dengan selera. Sekian tutorial saya hari ini mengenai dua cara screenshot di handphone Oppo yang mudah dilakukan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.